Kunjungi Kabupaten Lebak, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif atau Menparekraf Sandiaga Uno, langsung memakai pakaian adat suku Badui, Desa Kanekes, Kabupaten Lebak. Pakaian adat suku Badui digunakan Menparekraf Sandiaga Uno saat akan menemui pelaku usaha ekonomi kreatif di Hotel Rahaya, Kecamatan Kalanganyar, Kabupaten Lebak. Sandiaga Uno, mengaku, merasa nyaman saat mengenakan pakaian adat suku Badui, yang menjadi ciri khas Kabupaten Lebak. Baju adat suku Badui, sebelumnya juga sempat viral karena dipakai Presiden Jokowi saat menghadiri sidang tahunan MPR, pada hari Senin, tanggal 16 Agustus tahun 2021. Sementara itu, Wakil Bupati Lebak, Ade Sumardi, mengaku bangga dengan Menparekraf Sandiaga Uno yang mengenakan baju adat suku Badui. Menurutnya, Menparekraf dan Presiden Jokowi sudah melihat ke seluruh Nusantara. Wakil Bupati Lebak Ade Sumardi mengungkapkan, Lebak mempunyai potensi yang sangat luar biasa. Seperti, Pantai Sawarna, Negeri di Atas Awan, dan ada juga Geopark Bayah Dom, yang akan dijadikan ikon wisata di Kabupaten Lebak. Selain itu, Ketua DPRD Kabupaten Lebak, M. Agil Zulfikar, turut bangga atas dipakainya baju adat suku Badui oleh berbagai tokoh besar, yang saat ini sedang viral. Agil Zulfikar menilai, kalau itu, adalah sebuah bentuk dorongan untuk melestarikan. Bukan hanya mempromosikan, akan tetapi lebih dari itu, yaitu melestarikan kebudayaan, eksistensi adat istiadat. Sehingga hal itu merupakan bukti kekuatan produk ekonomi kreatif, sangat konkret dan langsung dirasakan. Menurut Sandi, selama ini, sebesar 62 persen ekonomi nasional dari UMKM, dan 97 persen lapangan kerja, diciptakan oleh UMKM. Terima kasih telah menonton!